Intro The Spice Island Julukan yang diberikan untuk kepulauan ini karena memiliki hasil rempah yang melimpah Dan inilah yang menjadi magnet bangsa-bangsa Eropa datang ke wilayah Maluku pada sekitar abad ke-16 Untuk memperebutkan wilayah tersebut Di daerah Lenteng Agung, tak jauh dari stasiun Lenteng Agung, Beno menemukan rumah makan Fes Ambon Selamat datang di rumah makan Sama Suru Ambon Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini guys, guys, guys Ini si Mama, Mama, apa namanya? Mama Dila Mama Dila Lenteng Agung Sina itu Sama Suru itu apa nama? Itu kalau kita di Ambon itu kayak Pulau Haruku begitu Tapi dia masing-masing dengan dia punya nama desa Kayak Sama Suru, Sahapori, itu kayak Lolo punya Oh, jadi nama-nama desa yang diangkat deh Berarti Mama dari Sama Suru? Mama, ini ada menu apa aja kalau di sini? Ada nat kuning, ada papeda, ada ikan kuah kanari Ada es pisang hijau, ada roti ampas, ada hasidat Oh, lengkap sekali Jadi sebelumnya memang udah jualan di mana? Jualan di Bojong Oh, di sana? Di sana sudah berapa lama, Mama? Sudah 20 tahun lebih Jadi sekarang pindah kemari? Iya Pindah kemari, rame? Rame, paling rame sekali Apalagi dari mulai jam 4 ke atas itu paling rame 4 sore? Iya Oh, berarti bukannya di jam berapa? Jam 9, nas kuning buat anak-anak mahasiswa untuk sarapan pagi Mama paling jago kalau strategi ini ya Pagi nasi kuning, sore nanti papeda ya? Papeda Jadi yang makan orang-orang mana aja, Mama? Orang Jawa juga ada Orang Jawa ya? Padahal itu makanannya, iri khasnya orang Ambon Tapi orang Jawa juga ingin makan Iya, iya, iya Berarti enak ini Ini apa nih, Mama? Kalau ini? Kalau kita di Ambon, ini namanya kuy janda Ini dibuat dari singkon Dalamnya pisang Luarnya baru kelapa Iya, iya, merah ya, lucu ya? Iya Ini mungkin lucu dimakan, Mama Boleh dimakan Boleh Enak Enak nggak? Ini apa ini? Ini namanya kuah kuning Kuah kenari Apalagi dia, ini amapapeda Paling mantap Bentar, Mama saya ikut sana dulu ya Iya, ikut Makasih Wah, kebetulan ada teman-teman dari Ambon Lagi makan di sini, food lover Coba kita gabung ya Eh, om, saya ikut ya Silahkan, silahkan, silahkan Ini kuahnya ya Kita menikmati makan nasi Maluku Ini garam ini gimana ceritanya? Nah, ini garam dia punya fungsinya Sebelum kita makan, kita harus taruh garam dulu Kita harus makan, taruh tangan di garam dulu Ini sebagai isyarat orang Maluku Mencolek garam menggunakan ujung jari Kemudian mengecapnya di ujung lidah Sebelum memulai suatu jamuan Dikenal oleh masyarakat Maluku sebagai tradisi tanpa garam Tanpa garam sendiri memiliki arti tempat garam Tradisi ini merupakan simbol penerimaan antar satu dengan yang lain Solidaritas, persaudaraan, keakrapan, kesatuan, dan kebersamaan ala orang Maluku Tanpa garam, tidak hanya berisikan garam saja Tetapi diberi pula cabai Dan dalam satu meja makan, hanya ada satu tampa garam yang akan diicip oleh masing-masing individu yang mengikuti proses makan bersama Nah, makan papeda ini masuk dulu Masuklah Nah, setelah itu Kita sudah timba kuah kuning Barulah kita kasih makanan papeda Campur langsung? Iyalah Cukup, Bu Ini luar biasa ini Wesh, 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 wesh Kalau bahasa Amun kita apa? Kalau enak apa? Sedap Sedap Sedap, guys, sedap Sedap Oh, ini pakai ini dulu? Iya Jadi sisi kelapa ini partnernya ya Oke Ikan kuah kuning, partnernya dengan sisi kelapa Biar rasanya sedap Kalau orang Maluku lihat papeda Itu kayak lihat buks 1 miliar Iya, iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanan yang terbuat dari olahan sagu ini merupakan makanan tradisional Nusantara yang sering ditemui di wilayah Indonesia bagian timur dan tengah seperti Papua, Maluku dan juga beberapa wilayah di Sulawesi bagi masyarakat Papua dan Maluku Papeda merupakan makanan yang disakralkan dan dihormati karena sering dihidangkan di upacara-upacara adat aku lanjut, nasi kuning boleh ya? oke, lanjut kita gas nasi kuning Bud Lover lauknya lanjut nasi kuning sama telur sama telur ya? oke nasi kuning itu dia cocoknya dengan telur dengan ikan ini bro ikan ini apa? ikan tongkol disambalin ikan tongkol sambal ya? itu ada sarendongnya kasih sarendongnya, Pak Doli disini nyebutnya sarendong ya? sarendong nah, dia punya pendampingnya juga itu tempe oke, mantap guys seluruh serendengnya, jangan lupa ya oke Bud Lover, kita udah nyobain Papeda tadi luar biasa sama si Om dan teman-teman ini belum lanjut ke nasi kuning, Om eh? ya oke kita mainkan ini ada ikan tongkolnya yang dimasak kayak agak tumis gitu ya kita cobain langsung sama sarendeng ini, ada sarendengnya sarendong itu dari kelapa ya? kelapa ya gimana? nikmat nggak? nah, ini kalau untuk nasi kuningnya jadi memang fragrant banget ya wangi banget karena ada ini ada daun jeruk juga pakai daun jeruk terus ini, sarendengnya juga jadi apa? jadi wangi banget ya sarendeng kan kalau dipanaskan gitu kan beroili gitu ya jadi wangi banget, enak banget, parah ini juga la to the sis la sis enggak kalau mau yang segar-segar disini ada es pisang hijau juga, Food Lover hmmm, Mumtaz dari kuliner timur menu akan pindah ke bagian tengah jangan kemana-mana tetap di Cerita Rasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.